Halo teman-teman, sekarang kita akan belajar tentang sejarah perkembangan bumi pada kala geologi. Kita mulai ya. Planet bumi diperkirakan terbentuk mulai 4,6 miliar tahun yang lalu. Sejak saat itu, penampilan asli bumi hampir tidak pernah berubah. Bumi merupakan planet dalam tata surya yang bisa ditempati makhluk hidup. Berdasarkan waktu geologi, bumi mengalami perkembangan secara terus-menerus. Perkembangan bumi kala geologi ini dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Arkeozoikum, masa Protozoikum, masa Mesozoikum, dan masa Konozoikum. Yang pertama yaitu masa Arkeozoikum. Pada masa ini, bumi sudah terbentuk 4.600 juta tahun yang lalu dan mengalami perubahan hingga saat ini. Awal pembentukan bumi masih berbentuk bola api dengan akumulasi panas yang tinggi karena pengaruh gravitasi, perubahan radioaktif, dan hujan meteorit. Masa Arkeozoikum ini berakhir sekitar 2.500 juta tahun yang lalu. Bumi mengalami perubahan kembali, diawali dengan terpisahnya inti bumi dengan mantel bumi. Secara berangsur-angsur pula, kerak bumi di sini mulai terbentuk. Nah, yang kedua yaitu masa Protozoikum. Pada masa Protozoikum ini, mulai terjadi perkembangan hidrosfer dan atmosfer, serta kehidupan yang lebih kompleks. Selain itu, berkembang pula hewan uniseluler menjadi multiseluler. Pada masa Arkeozoikum dan Protozoikum ini, dikenal sebagai masa Prakambrium. Nah, masa Protozoikum ini dibagi menjadi 6 zaman. Yang pertama, zaman Kambrium, kemudian ada zaman Ordovisium, ketiga zaman Silur, keempat zaman Devon, kelima zaman Karbon Kuali, dan yang keenam yaitu zaman Pem. Nah, sekarang kita masuk ke masa yang ketiga, yaitu masa Mesozoikum. Pada masa Mesozoikum ini, dibagi menjadi 3 zaman. Yang pertama, yaitu zaman Trias. Pada zaman ini, benua Pangea bergerak ke arah utara dan daerah gurun pun terbentuk. Yang kedua, ada zaman Jura. Pada zaman ini, benua Pangea terpecah, yaitu daratan yang dikenal sebagai Amerika Utara, memisahkan diri dari daratan yang dikenal sebagai Afrika. Begitu pun dengan daratan Amerika Selatan, yang memisahkan diri dari daratan Antartika dan Australia. Ketiga, yaitu zaman Kapur. Pada zaman Kapur ini, pulau yang dikenal sebagai India terlepas dari Afrika, kemudian menuju Asia, dan terbentuklah iklim sedang di daerah India. Oke, sekarang kita masuk ke masa Konozoikum. Pada masa Konozoikum ini, dibagi menjadi 6 kala. Yang pertama, ada kala Paleosen. Kedua, ada kala Eosen. Ketiga, yaitu kala Oligosen. Keempat, kala Miosen. Kelima, kala Pliosen. Dan keenam, yaitu kala Pleistosen. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham atau belum ya? Kalau belum paham, kalian boleh loh tanya kepada guru kalian, atau kalian bisa mencari literatur lain sebagai sumber belajar kalian. Senangat ya, jangan lupa belajar. Terima kasih sudah menonton. Selamat menikmati. Terima kasih.